Kami mengagendakan tahun ini bisa nambah sampai target kami sembilan program studi baru. Di cita ini inputnya bisa dari berbagai program studi S1 ya? Program PPG itu bisa sekaligus dia mengambil magister gitu ya. Untuk S2 itu 8 juta, sementara untuk yang untuk S3 itu 10 juta. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa menyertai kalian semuanya. Hari ini saya berada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Seperti biasa, program Bincang Kudesa akan mengupas tuntas tentang berbagai program studi, fakultas, dan apapun yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini informasi tentang Sekolah Pasca Sarjana akan kita kupas bersama tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Ada Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD. Assalamualaikum Prof Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Sehat dan semangat pastinya? Semangat terus. Cergas. Cergas luar biasa. Di samping Prof Bambang ada Wakil Direktur Bidang Akademik Layanan Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Warju SPD STMT. Assalamualaikum Pak Warju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan di samping Pak Warju ada Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Sistem Informasi, dan Kerjasama, Bapak Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar baik juga Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru Allah. Oke, kece people. Semua tentang sekolah pasca sarjana akan kita kupas bersama di podcast Pinjang UNESA kali ini. Dan langsung saja, beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, Universitas mempunyai salah satu lembaga yang dinamakan Program Pasca Sarjana. Dan mulai dua tahun atau tiga tahun kebelakang, berubah menjadi Sekolah Pasca Sarjana. Dan ini juga beberapa program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana, dikembalikan lagi ke fakultas atau dikelola fakultas. Nah, kita akan tanya, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi hal itu, Prof. Bambang? Ya, mungkin saya perlu menjelaskan, ada kata kembali ini tadi. Iya, iya, Prof. Mas Mufti ya. Kembali itu mestinya kan sesuatu dari satu tempat, lalu dia ke tempat lain, dan ke tempat yang semula itu kembali. Sementara itu program magister dan doktor yang ada di UNESA selama ini, secara historis belum pernah itu berada di fakultas. Jadi kalau kembali rasanya kurang tepat, ya kami menggunakan istilah diintegrasikan. Diintegrasikan. Diintegrasikan ke fakultas. Yang sudah di dasar adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2022, yang insya Allah tanggalnya 20 Oktober waktu itu ya. Salah satu di antaranya ada klausul yang mengungkapkan bahwa Universitas Negeri Surabaya yang menjadi perguruan tinggi berbadan hukum ini memiliki sekolah pasca sarjana yang mengelola program magister dan doktor multidisiplin, sementara yang monodisiplin itu diintegrasikan ke fakultas yang sesuai. Berarti nanti, ini untuk mengedukasi teman-teman juga, Prof. Bambang. Ketika prodi itu sudah diintegrasikan di fakultas, berarti nanti untuk ijazah dan lain-lain tetap menjadi dari fakultasnya, tanda tangannya dari dekan begitu ya? Betul. Jadi semua dikelola oleh fakultas. Sekarang fakultas-fakultas tertentu itu mengelola program sarjana, program magister, dan program doktor. Dengan demikian, ijazah yang dikeluarkan ditanda tangan oleh pimpinan fakultas itu, yaitu dekan. Kalau di kami, itu namanya sekolah pasca sarjana. Karena itu secara berseloroh, saya katakan, saya itu bukan direktur, tapi kepala sekolah. Iya, karena namanya sekolah pasca sarjana, Prof. Bia. Ya, ini kan masyarakat. Waduh, sudah dari SD, SMP, SMA, sekolah, mau kuliah, sudah kuliah, eh, kembali lagi sekolah. Hanya istilah saja. Di luar negeri juga namanya sekolah begitu ya. Sekolah pasca sarjana. Tapi bukan sekolah seperti SD, SMP, SMA begitu ya, Prof. Bia. Tapi ya setara dengan fakultas begitu. Karena program doktor di magister. Apalagi di atas sarjana. Baik. Ya, mengelola magister dan program doktor yang multidisiplin itu dikelola oleh sekolah pasca sarjana. Multidisiplin. Nah, multidisiplin di sini ada program studi apa saja? Saya ke Pak Warju. Silahkan Pak Warju. Alhamdulillah, kalau di sekolah pasca sarjana, saat ini kita sudah punya tiga program studi. Multidisiplin, Transdisiplin, dan Interdisiplin ya. Yang pertama ada program studi S2, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Kemudian ada S3, Pendidikan Vokasi. Dan S3, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Dan saat ini kita sedang running untuk pendidikan perudi baru. Sudah dapat izin dari Senat Akademi Universitas. Namanya program studi S2, Manajemen Inovasi. Luar biasa. Nah, ini akan dibuka kapan Pak Warju? Semoga nanti di semester gasal 2024-2025 bisa dibuka ya. Karena progresnya sudah final kemarin, tinggal pengajuan ke Jakarta saja. Baik. Jadi akan ada program studi baru di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, yaitu program studi... Manajemen Inovasi untuk S2. Untuk S2. Dan sekarang lagi running juga untuk pengajuan, kami mengajukan perudi baru program studi S2 kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Ini juga nanti insya Allah untuk branding ya. Akan bagus dan peminatnya juga akan banyak di Sekolah Pasca Sarjana. Luar biasa. Jadi program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana ini memang multi-disiplin begitu ya. Multi-disiplin yang siap menjawab tantangan global di masa depan begitu. Luar biasa. Ada itu, menambah, nambah, nambah. Iya, silahkan bro. Kami mengagendakan tahun ini bisa nambah sampai target kami sembilan program studi baru begitu. Luar biasa. Untuk jenjang magister atau dokter? Utamanya magister. Utamanya magister. Magister, iya. Banyak, nanti ada kami merencanakan ada K3 ya termasuk. Ini inputnya juga akan banyak insya Allah ya. Ada juga manajemen bencana. Manajemen kebencanaan. Ada manajemen pengembangan sumber daya manusia. Ada manajemen teknologi atau MMT gitu ya. MMT, magister manajemen teknologi. Ada tata kelola seni. Ada S2 BIPA. Bahasa Indonesia itu pun utar asing ya. Kemudian ada juga S2 manajemen pemberdayaan masyarakat. Sama S2. Pengembangan SEM. Iya, sudah. Pokoknya totalnya ada sembilan nanti insya Allah. Sama S2 PEP. Penelitian dan evaluasi pendidikan. Wow. PEP. Oh kemarin sudah. Yang S3. S2 akan kita dorong juga. Dorong juga untuk dibuka. Bisa sembilan sampai sepuluh nanti. Yang baru. Pertama-tama kita dalam resra kita, kita akan mirip dengan fakultas nanti. Baik. Nah, menyambung dari program studi yang multidisiplin. Nah, untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studi magister atau pasca sarjana di sekolah pasca sarjana ini, harus berlatar belakang pendidikan S1-nya apa Pak Warju? Apakah harus memang eksakta keilmuan atau dari prodi ke pendidikan pun bisa melanjutkan studi di sekolah pasca sarjana? Ya, karena kita prodinya multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin ya. Jadi, di kita ini inputnya bisa dari berbagai program studi S1 ya. Contoh kalau yang di S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan atau S2 PTK itu kan bisa berasal dari S1 Pendidikan Tata Buga, ada S1 Pendidikan Tata Rias, S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Teknik Sipil, S1 Pendidikan Teknik Elektro, dan seterusnya. Itu bisa masuk ke kami. Karena di PTK itu sesuai dengan kepotensi kealian yang dibutuhkan di industri. Kemudian, yang nanti akan kita buka di S2 Manajemen Inovasi, itu nanti bisa berasal dari S1 Manajemen, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Akutansi, S1 Pendidikan Akutansi, S1 Administrasi Negara, bahkan yang dari vokasi juga bisa masuk yang D4 Administrasi Negara. Kemudian, yang bidang-bidang Engineering, kayak D4 TNI Mesin, D4 TNI Elektro, D4 TNI Listrik, D4 Manajemen Informatika, kemudian D4 TNI Sipil, itu juga bisa masuk ke S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jadi, multi-disiplin dari bidang S1 dan D4 yang nanti tertarik ya, kalau misalnya ke teknologinya atau ke pendidikannya nanti bisa masuk ke S2 PTK. Kalau tertarik ke inovasinya, terutama di kebijakan publik, nanti bisa masuk ke S2 Manajemen Inovasi. Luar biasa. Jadi, ini juga membuat kesempatan untuk teman-teman yang menempuh S1 Sarjana Terapan, begitu ya? Boleh. Jadi, Sarjana Terapan pun bisa masuk di beberapa program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri. Istilahnya multi-entry, Mas. Multi-entry. Jadi, masukannya dari berbagai itu. Tidak harus linear. Nah, linear nanti diurusi oleh fakultas yang linear. Jadi, kalau Mas Sarjana lulusan S1 katakan di FBS begitu, kalau mau linear ya ambil magisternya di FBS. Tapi kalau dia mau di luar itu, bisa masuk ke Sekolah Pasca Sarjana. Multi-entry. Multi-entry. Nanti yang sesuai dengan dia apa. Terus, tambahannya Mas Mufti dan teman-teman semuanya, kita punya program namanya Jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi, kalau S2 yang biasanya ditempuh dalam waktu 2 tahun atau 4 semester, dengan program RPL, teman-teman hanya bisa kuliah sekitar 2 semester atau 1 tahun saja. Nah, kewajibannya nanti untuk rekognisi atau pengakuan dari capaian pembelajarannya, dari pengalaman kerja, kemudian dari portofil yang di-upload ke SIMREK RPL, nanti bisa diakui antara 27 sampai 29 SKS. Jadi, teman-teman yang di luar sana yang mau gabung di Sekolah Pasca Sarjana, nanti bisa ambil juga program S2 Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk S2 Pendidikan Teknologi dan Gejuruan. Nah, syarat khususnya apakah dari mahasiswa RPL itu harus berkarir terlebih dahulu, Pak Warju, Fresh Graduate yang ikut RPL berarti nggak bisa? Belum bisa, karena kan ada pengalaman lapangan ya. Karena yang diakui nanti kan formal dan non-formalnya ya, jadi pengalaman mereka bekerja kita akui, pengalaman mereka mengikuti pendidikan formal kita akui. Nah, gabungan itu nanti kalau disetarakan dengan mata kuliah, nanti sekitar 27 sampai 29 SKS. Jadi, kekurangan mereka untuk bisa memperoleh gelar magister, sekitar 27 SKS lagi yang harus ditempuh di Sekolah Pasca Sarjana dalam waktu 2 semester atau 1 tahun saja. Luar biasa, berarti untuk menempuh pro di magister atau magister di Sekolah Pasca Sarjana, SKS yang harus ditempuh adalah 54. 54, ya. Yang baru kan itu aturannya. Tapi nanti dengan RPL bisa berkurang, dan begitu. Separuh ya. Separuh, ya karena 27-29. Ini saya tambahkan lagi Mas Mufti dan kawan-kawan, khususnya ini alumni PPG. Jadi kami mencoba membuat satu integrasi program PPG itu bisa sekaligus dia mengambil magister gitu ya. Dapat sertifikat profesinya sebagai guru, sekaligus nanti sebagai magister di bidang tertentu. Kalau di Sekolah Pasca Sarjana, mereka bisa masuk di vokasi pendidikan, apa, kejuruan, atau di proyek-proyek yang lain, misalnya manajemen inovasi. Khususnya, karena persyaratannya mereka harus sudah punya pengalaman, ya yang cocok adalah alumni PPG Daljab. Karena Daljab kan itu sertifikasi untuk guru-guru yang sudah menjadi guru. Sehingga pengalaman mereka menjadi guru ini bisa dihargai menjadi mata kuliah, direkognisi. Tinggal mengambil sekitar 27 SKS itu lah, sekitar ya nanti akan disesuaikan. Sehingga ini menarik sekali. Jadi kawan-kawan alumni PPG Daljab begitu, yang sudah dapat sertifikasi profesi sebagai guru, bisa lanjut di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, sehingga cukup setahun sudah akan dapatkan gelar magister, insya Allah. Nice. Nah, saya menyambung terkait rekognisi pebelajaran lampau atau RPL. Sistem perkuliahannya nanti seperti apa, Prof. Bambang? Biar beli aja ya. Kalau perkuliahan di Sekolah Pasca Sarjana, kita desain hybrid learning ya. Jadi ada pertentuan tatap muka atau on-site kelas di gedung terpadu sekolah gula raga, lantai 2. Kemudian ada pertemuan via online. Bisa menggunakan Zoom Cloud Meeting, Cisco WebEx Meeting, atau Google Meets. Atau menggunakan juga platform seperti Google Classroom, atau menggunakan Sindic ya, Sinau Digital Unesa untuk kuliah sinkronis dan asinkronisnya. Jadi metodenya gitu, ada online, ada offline gitu. Nah, kombinasinya nanti kurang lebih ya, karena ada 2 kelas ini, ada kelas reguler dan kelas kerjasama nanti akan berbeda. Kalau yang kelas reguler nanti banyak luringnya di gedung terpadu sekolah gula raga, lantai 2. Tapi kalau yang kelas kerjasama yang kuliahnya hari Jumat dan Sabtu nanti didesain banyak kuliah online-nya. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan panjenengan semua yang akan bergabung di Sekolah Pasca Sarjana Unesa. Fleksibel begitu ya? Sangat fleksibel, betul. Luar biasa. Jadi untuk gedung perkuliahannya berada di Kampus 2 Unesa Lidah Wetan. Ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu, calon-calon bahasistwa Sekolah Pasca Sarjana. Gedung psikologi terpadu. Gedung psikologi lantai terpadu. Kedung psikologi lantai terpadu. Ya, yang ada di Kampus 2 Unesa Lidah Wetan. Luar biasa. Nah, untuk kurikulum yang diterapkan di Sekolah Pasca Sarjana seperti apa Pak Warju? Kurikulum kita mengacu pada Outcome Based Education atau OB ya. Karena kita berbasis pada capaian luaran. Jadi capaian pembelajarannya apa ketika lulus? Nah, karena ini adalah program studi yang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Maka profil lulusannya nanti ada beberapa bidang pekerjaan yang ditekuni. Yang misalnya menjadi seorang peneliti, atau seorang dosen, atau seorang instruktur di lembaga, di klat gitu. Atau di kampus, atau di sekolah. Kemudian bisa juga sebagai analis kebijakan, bisa juga sebagai konsultan pendidikan, dan juga bisa sebagai teknoprener sesuai dengan bidang kealian mereka di bidang keurauzaan ya. Misalkan kalau dari asal S1-nya dari pendidikan teknik otomotif, kemudian lanjut ke S2 PTK, nanti dia bisa menjadi manager atau service advisor di bidang otomotif gitu. Jadi kita multidisiplin. Jadi peluang-peluang pekerjaannya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang monodisiplin. Lebih luas begitu ya Pak Wajiu. Nah terkait di sekolah Pasca Sarjana, apakah juga ada sistem kuota? Kalau S1 kuotanya beberapa ratus bahasiswa. Nah di sekolah Pasca Sarjana apakah juga ada sistem kuota untuk penerimaan mahasiswa baru? Penerimaan mahasiswa baru di sekolah Pasca Sarjana itu kita hanya menggunakan SPMB ya. Jadi tidak ada SMBP seperti yang S1, kemudian UTP kan nggak ada. Jadi semuanya murni seleksi mandiri ya. Nah mandiri itu kita bagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas reguler yang kuliahnya sering sampai kemis jadwalnya. Kemudian kelas kerjasama yang kuliahnya hari Jumat dan Sabtu. Itu pun yang kelas kerjasama juga ada yang program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Untuk kuota, pengalaman kemarin sih banyak yang berminat di S2 PTK Jelur RPL. Ada dua kelas ya, kemudian ada satu kelas kerjasama sama satu kelas reguler. Jadi untuk kuotanya sih rata-rata kalau di S2 itu sekitar 15 mahasiswa, kemudian yang S3 minimal ada 10 mahasiswa S3. S3, luar biasa. Jadi ada 15 untuk S2, magister, dan 10 mahasiswa program dokter atau S3. Apakah ada batasan usia Pak Warju untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana? Tidak ada. Kebetulan yang masih mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung. Oh, kami ini punya banyak ya dokter yang sedang mengambil S3 di sini ya. Bahkan itu dari satu rumah sakit berbondong-bondong. Saya sebut saja Ibn Sina di klasik itu. Ada kelas kerjasama, S3, pendidikan vokasi, semuanya dokter. Wow. Apakah itu program RPL atau reguler? Kerjasama. S3 belum boleh. Belum di sini untuk RPL. Hanya S2. Hanya S2 saja? S2 saja. Jadi luar biasa. Untuk usianya tidak ada batasan begitu ya. Dari fresh graduate sampai yang... Ya, karena kan konsepnya pasca itu kan long life learning ya. Long life learning betul. Baik, nah saya geser ke Pak Jun. Yang sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Bambang dan juga Pak Warju. Kita menginggung terkait biaya pendidikan. Namanya UKT. Yang kemarin semat ramai untuk yang S1 ya. Nah, UKT atau uang kuliah di Pasca Sarjana seperti apa Pak Jun? Kalau untuk UKT di Sekolah Pasca Sarjana menggunakan besarannya sama. Jadi cukup satu saja. Untuk S2 itu 8 juta. Sementara untuk yang untuk S3 itu 10 juta. Per semester. Per semester. 6 bulan gitu. Nah, untuk yang program RPL apakah juga sama untuk biaya perkuliahannya? Atau ada perbedaan dari mahasiswa reguler? Semuanya relatif sama. Jadi di patok 8 juta dan 10 juta. Tergantung S2 atau S3. Dan itu nanti akan ada perjanjiannya kalau misalnya itu dikerjasamakan. Baik. Jadi untuk biaya perkuliahan baik reguler dan program kerjasama, RPL dan lain sebagainya itu sama. Untuk magister 8 juta. S2 ya. Untuk dokter S3 itu 10 juta rupiah per semester. Atau 6 bulan. Jadi tidak setiap bulan ya. Jadi per 6 bulan atau setiap semester. Nah, terkait program kerjasama untuk mahasiswa yang berkuliah di program Pasca Sarjana. Mitra yang sudah dibangun oleh Sekolah Pasca Sarjana UNESA. Ini dengan siapa saja Pak Jun? Kalau kemarin kami sempat menjalin kerjasama terkait dengan pembelajaran S2 dan S3 itu. Master dan doktoral itu dengan rumah sakit di Tunusina. Terus kemudian juga ada dengan Sekolah Kejuruan Penerbangan yang Surabaya itu untuk program doktoral. Terus kemudian juga menggandeng beberapa sekolah kejuruan yang ada di beberapa daerah. Jadi kami promosi ke sana agar bisa mengirimkan guru-guru untuk sekolah di Sekolah Pasca Sarjana. Melalui program kerjasama dan nanti kelasnya kita setting menggunakan kelas yang hybrid. Di samping itu kami nyantol juga ke UNESA yang punya program UNESA International Student Scholarship, ISS itu. Kita manfaatkan sehingga ada juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar. Di Malaysia, di Arab Saudi, dan beberapa yang lain. Itu tetap kami menjalin kerjasama. Memang program SUDI itu yang ditentukan apakah dia masuk di fakultas atau masuk di sekolah pasca. Pada intinya kita akan juga melakukan kerjasama dengan luar negeri. Tambahannya kemarin kita sudah menambah jalinan kerjasama dengan Neuro Institute Indonesia untuk program hypnoterapi dan hypnoteaching. Kemudian menambah kerjasama dengan PT Lumina Eka Optima untuk sertifikasi Microsoft. Kemudian menambah kerjasama dengan PT Media Hibat Inspirasi Indonesia untuk pengembangan educational technology. Yang kuliah dengan Jerman. Oh iya, dan kita punya kerjasama juga dengan Jerman. Terutama di vokasi ya, itu di Technische University Dresden, Jerman. Yang kemudian menjadi ejang profesor di UNESA. Luar biasa. Berarti memang sudah menjalin jaringan kerjasama yang sangat luas begitu ya. Pak Warju, Prof. Bambang, Pak Jun. Jadi luar biasa untuk para calon mahasiswa, jangan ragu-ragu lagi. Untuk bergabung menjadi psikologi terpadu olahraga di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Tadi sudah di-spil di awal bahwa gedung perkuliahan berada di gedung psikologi terpadu olahraga. Nah, Pak Jun, ada fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Pasca Sarjana di UNESA ini? Baik, untuk fasilitas tergolong lengkap. Jadi kami ada ruang kelas yang nantinya akan dikembangkan menjadi smart classroom. Kemudian juga ada perpustakaan rujukan. Di sana juga ada ruangan untuk mengerjakan tugas dan belajar. Jadi nanti kami setting menjadi model seperti PhD room seperti itu. Terus kemudian ada lab komputer. Dan lainnya juga ada lab terkait dengan teknik yang kita manfaatkan bersama dengan fakultas di UNESA. Selain itu juga ada banyak fasilitas di UNESA seperti lab-lab olahraga yang bisa kita akses. Jadi sangat lengkap. Sangat lengkap. Sangat lengkap sekali. Fasilitas yang mendukung perkuliahan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Masuk jaringan internet kecepatan tinggi. Wah, luar biasa. Untuk mengerjakan tugas bisa di kampus begitu ya? Iya, untuk kelas hybrid kan sangat diperlukan. Dan gedungnya sejuk sekali. Sejuk sekali. Estetik, indah. Gedung baru. Gedung baru ini. Gedung baru dengan fasilitas baru. Tuhan. Nah, silahkan. Jangan ragu-ragu lagi teman-teman. Para calon mahasiswa Pasca Sarjana untuk bergabung menjadi bagian dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, bisa mengunjungi website atau bahkan sosmed? Bisa. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Sekolah Pasca Sarjana UNESA bisa main-main ke laman www.sekolahpaskasarjana.unesa.ac.id. Bisa juga untuk pendaftaran, teman-teman bisa berkunjung ke www.pmb.unesa.ac.id. Keput-keput juga di sosial media kami ada Instagram, Sekolah Pasca Sarjana. Dan nanti akan ada TikTok ya, tapi tunggu tanggal mainnya ya. Jadi Instagram sudah bisa tanya-tanya langsung DM bisa ya Pak Warju ya? Bisa. Sekolah Pasca Sarjana UNESA. Coming soon ada TikTok juga nanti. Ya. Luar biasa. Baik. Nah, satu lagi yang terlewat. Saya ke Pak Warju. Selain program kerjasama, RPL, dan reguler, apakah teman-teman di Sekolah Pasca Sarjana ini juga bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa? Kalau beasiswa selama ini kerjasama ya. Seperti kemarin S2 Penjas itu kan dapat beasiswa dari Pemkap Magetan gitu ya. Kemudian beasiswa yang lain itu LPDP. Tapi kalau untuk dapat LPDP, teman-teman itu agritasinya harus unggul ya. Oleh karena itu, mohon doanya ini sedang berproses untuk reagritasi program studi S3, pendidikan vokasi dari baik sekali. Semoga bisa mendapatkan unggul. Nanti kalau sudah unggul, ada kesempatan teman-teman untuk bisa kuliah di UNESA gratis menggunakan beasiswa LPDP. Luar biasa. Nah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi begitu ya Pak Warju ya. Jangan khawatir ya teman-teman. Nah, terakhir saya ke Pak Jun. Terkait sumber daya manusia, dosen, profesor dan lain sebagainya yang ada di Sekolah Pasca Sarjana. Seperti apa Pak Jun? Ya, jadi Sekolah Pasca Sarjana ini semua dosennya sudah minimal berkira doktor. Kemudian profesor juga sudah banyak. Sebagian besar sudah profesor juga. Dan untuk mengembangkan prodi-prodi baru juga nantinya akan kami rekrut dari fakultas-fakultas lain, terutama yang sudah minimal berkelar doktor. Dan ya, saya rasa semua sudah istilahnya punya kualitas yang membunuhi dengan semua daya manusia. Kompeten begitu ya? Kompeten. Untuk mengembangkan program studi baru, terutama yang ada di Sekolah Pasca Sarjana. Ya, karena di Pasca kan kita pilih yang berkualifikasi akademik minimal S3, dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. Lektor Kepala dan Guru Besar. Insya Allah para pendekar-pendekar kampus yang nanti munculnya di Sekolah Pasca Sarjana. Karena profesornya banyak ngumpul di sini. Ya, termasuk Pro Bambang, Pak Maju Pajan dan Biasa. Betul. Baik, KCW Po dan juga teman-teman calon mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Itu tadi obrolan saya bersama Direktur Wakil Direktur I dan juga Wakil Direktur II Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Mantapkan pilihan kalian untuk bergabung menjadi bagian dari Sipitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana. Terakhir kita jargon Pro Bambang, jargonnya Sekolah Pasca Sarjana Udesa. Kompak ya ini ya. Saya pandu ya, Sekolah Pasca Sarjana nanti langsung kita semangat bersama-sama. Oke, Sekolah Pasca Sarjana Udesa berkualitas, cergas, lulus cepat. Lulus cepat Udesa, satu langkah di depan. Terima kasih Pro Bambang, Pak Warju, Pak Jo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. KC Radio York Easy Disney Station. Sampai jumpa. KC Radio York Easy Disney Station. Halo KC People, apa kabar? Semoga kabar baik senantiasa menyelesaikan kalian semua ini. Hari ini saya berada di Fakulta Kupsela, Sekolah Pasca Sarjana. Halo Kian, jangan lupa ya. Mantai, mantai ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.